Halo guys, kembali lagi bersama aku, Anastasia. Kali ini, aku mau kasih tutorial untuk membuat hand sanitizer versi DIY atau Do It Yourself. Bahan-bahannya itu cukup gampang. Jadi, kenapa aku berencana untuk buat video cara membuat hand sanitizer sendiri? Itu karena belakangan ini berkaitan dengan COVID-19, hand sanitizer menjadi langka dan harganya cukup lambung tinggi. Jadi, kita akan membuat versi kita sendiri, tetapi aman untuk digunakan. Bahan-bahannya adalah, versi pertama kita bisa siapkan aloe vera gel dan alkohol 70%. Sedangkan versi yang kedua adalah alkohol 70% dengan baby oil. Kebetulan baby oilnya sudah aku masukkan ke dalam siring ini ya. Jadi, kita nggak sebut merek nih di sini, kecuali aloe vera. Kemudian, yang perlu kita siapkan lagi adalah botol untuk spray nanti saat hand sanitizer sudah jadi. Dan ini sebenarnya botol yang akan aku pakai untuk ngaduk. Supaya lebih enak itu sih. Dan aku juga pakai sendok seadanya. Tapi ini bersih kok, sudah dipastikan aman. Jadi, sebenarnya hand sanitizer yang dianjurkan oleh WHO itu menggunakan etanol 96% atau alkohol isopropyl itu. Kemudian, hidrogen peroksida, glicerol, dan juga air suling. Tetapi, karena kita menggunakan bahan seadanya, jadi kali ini kita tidak menggunakan anjuran dari WHO. Hand sanitizer yang aman digunakan adalah kadar alkohol di atas 60%. Jadi, untuk mendapatkan alkohol di atas 60%, maka kita akan menggunakan rumus V1 x M1 sama dengan V2 x M2. Jadi, V1 itu adalah volume awal alkohol ini sebanyak 100 ml. Dan M1-nya adalah konsentrasi cairan awal, yaitu 70%. Kemudian, sama dengan V2, yaitu kita akan mencampurkan baby oil sebanyak 10 cc. Dan M2 adalah konsentrasi yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan pencampuran ini. Jadi, setelah aku hitung, kita akan mendapatkan konsentrasi sebanyak 63,63%. Jadi, aman ya untuk kita gunakan dan efektif untuk membunuh kuman. Oke, langsung saja kita akan mencampurkan bahan-bahannya. Botol yang kita persiapkan ini akan kita tuang alkohol sebanyak 100 ml. Hati-hati ya, jangan sampai tumpah karena akan berkurang volume-nya. Kemudian, kita akan mencampurkan baby oil ke dalamnya. 10 cc aja ya. Ini, kita lihat ada 12 cc, aku siapin. Jadi, kita akan memberikan cuma 10 cc. Jangan sampai kelebihan karena konsentrasi akhirnya akan berubah. Kemudian, kita masukkan. 2 cc ya. Jadi, sudah pas 10 cc. Sekarang saatnya kita mengaduk, menggunakan sendok bersih. Kalau misalnya kalian punya sendok memang penuh untuk mengaduk, itu akan lebih bagus lagi. Ini sendok ini buat mengaduk larutan kental kalau misalkan dia ada di bawah. Kita bisa lebih meyakinkan lagi mengaduknya dengan ditutup dan digoyang-goyang. Kalian bisa aduk sampai terlihat campurannya merata. Kenapa di sini menggunakan baby oil atau aloe vera? Karena baby oil atau aloe vera ini gunanya untuk melembabkan. Alkohol ini, sifatnya itu adalah bikin kulit kering. Apalagi kulit yang memiliki sifat sensitif, itu biasanya akan menjadi peri atau terkelupas. Jadi, kita sangat perlu menggunakan baby oil atau aloe vera gel. Jika sudah tercampur secara merata, kita akan menuangkan ke botol spray yang akan kita gunakan untuk seharian. Kalau kalian ingin menambahkan aroma, kalian bisa menambahkan khusus untuk aroma-aroma seperti lavender, peppermint, atau yang lain yang kalian inginkan. Supaya pada saat disemprotkan ke tangan, akan harum di tangan kalian. Oke, sekarang langsung saja kita coba. Langsung saja kita semprotkan di tangan kita. Aromanya biasa saja. Oh iya, mencuci tangan yang efektif menggunakan hand sanitizer itu adalah 20-30 detik. Jadi, jangan kurang dari itu ya. Karena masih belum efektif untuk menggunakan kuman. Dan buat teman-teman, hand sanitizer ini digunakan hanya saat keadaan darurat atau kalian berpergian, tapi tidak ada air mengalir. Karena cuci tangan yang bagus itu menggunakan air mengalir dan sabun. Kenapa demikian? Karena itu tidak ada resiko membuat kulit kalian menjadi kering dan efek samping lain yang akan ditimbulkan. Buat teman-teman, semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Terus jaga kesehatan kalian, makan makanan yang berisi. Dan sementara ini, stay di rumah dulu ya. Supaya kita mendukung pemerintah dalam rangka memutus rangka COVID-19. Sehat terus buat kalian semua. See you!